Tampil cantik penting untuk para wanita karena dapat menunjang kepercayaan diri mereka. Sebab itu wajah yang putih bersih pastinya menjadi idaman para wanita yang ingin selalu tampil cantik. Rona wajah yang merata tanpa noda ataupun bercak adalah impian setiap wanita tidak peduli berapapun usianya. Namun paparan sinar matahari, polusi dan radikal bebas mengarah kepada produksi melamin berlebihan di kulit wajah. Karena tidak ingin mempunyai kulit wajah hitam, terkadang ada yang terburu-buru menggunakan berbagai produk yang diklaim bisa memutihkan wajah dengan cepat dan hanya dalam hitungan hari. Sayangnya, tidak semua krim pemutih wajah yang aman atau krim pemutih wajah yang bagus diketahui oleh para wanita. Padahal, bahan kimia seperti paraben, lauril sulfat dan lainnya tidak saja beresiko akan menimbulkan antara lain bahaya kandungan paraben pada kosmetik berupa kerusakan pada kulit wajah, bahkan bisa menimbulkan kanker. Untuk menghindari bahan pemutih wajah berbahaya yang ada pada produk palsu di pasaran, ada alternatif perawatan alami yaitu antara lain dengan menggunakan madu dan jeruk nipis sebagai masker wajah. Madu telah dikenal luas sebagai bahan alami yang berguna untuk perawatan wajah dan memutihkan wajah. Jeruk nipis digunakan secara luas sebagai salah satu bahan pembuat minuman dan juga sekaligus untuk perawatan kecantikan. Jeruk nipis Buah asam yang berwarna hijau dan berbentuk bulat kecil ini kerap disamakan dengan jeruk lemon, karena mereka berasal dari kelas yang sama. Jeruk nipis mengandung manfaat AH untuk kulit atau alpha hydroxyl acid yang fungsi AH untuk kulit dapat berperan sebagai bahan eksfoliasi atau pengelupasan wajah, dan mengandung asam lebih banyak daripada lemon. Sel kulit mati dapat bertumpuk dan menyebabkan kulit menjadi gelap bahkan dapat memancing tumbuhnya bakteri pada kulit wajah. Oleh karena itu sel kulit mati perlu dihilangkan untuk menampakkan kulit wajah yang lebih segar, putih dan halus. Jeruk nipis juga mengandung dua bahan pemutih kulit yaitu asam citrat dan vitamin C yang sangat efektif untuk tips membuat kulit putih, menghilangkan bekas jerawat, care alami menghilangkan flek hitam. Bagaimana jeruk nipis memutihkan kulit? Jeruk nipis mempunyai beberapa karakteristik yang membuatnya berguna untuk memutihkan kulit secara alami. Bagaimana kandungan di dalamnya bisa berhasiat untuk memutihkan kulit? Simaklah Orion berikut. Jeruk nipis adalah jenis buah khusus yang mengandung asam yang sangat tinggi dan mengandung zat spesifik untuk membantu care memutihkan wajah secara alami dalam satu minggu. Asam citrat yang dimiliki jeruk nipis dan juga lemon adalah zat yang dapat membantu kulit menjadi lebih putih dalam beberapa minggu hingga bulan. Jeruk nipis adalah buah yang termasuk ke dalam genus citrus. Air perasannya dapat menjadi astringent yang bisa menghilangkan sel kulit mati. Sel kulit matilah yang membuat kulit terlihat kusam dan tua. Lebih lagi, sel kulit mati biasanya meluruh sendiri dan digantikan oleh kulit baru, namun ada sebagian yang tidak. Jeruk nipis dapat membantu menghilangkan sel kulit mati yang tidak hilang sendiri tersebut dan menjadi care membuat kulit putih bersih dengan cepat. Kandungan asam yang tinggi pada jeruk nipis akan menembus ke dalam pori, pori kulit dan membersihkannya dari bakteri apapun yang ada di dalam kulit. Bakteri dapat menyebabkan banyak masalah kulit seperti jerawat dan infeksi kulit serius. Dengan jeruk nipis, kulit akan dibersihkan secara menyeluruh dan menghilangkan kotoran, sehingga tersisa sel kulit baru yang bersih dan sehat. Kandungan asam yang tinggi di dalam jeruk nipis dapat menimbulkan efek samping masker jeruk nipis yang merugikan kulit. Gunakan jeruk nipis dengan pengaturan jangka waktu yang teratur, beri jarak untuk setiap perawatan. Karena, setelah melakukan manfaat eksfoliasi wajah dengan jeruk nipis, kulit akan menjadi sedikit sensitif. Apabila perawatan dengan jeruk nipis tidak diberi jeda waktu, maka resikonya dari efek memakai masker jeruk nipis setiap hari dapat membuat kulit mengalami radang dan iritasi. Gunakan jeruk nipis paling tidak dua kali sehari. Perawatan jeruk nipis yang dilakukan setiap hari dapat menyebabkan iritasi kulit dan kulit yang pecah, pecah. Akibatnya bisa muncul infeksi karena kulit sudah terpapar bakteri, yang bisa menimbulkan masalah kulit serius seperti jerawat kecil atau timbulannya berakout jerawat. Jeruk nipis juga bisa menyebabkan kulit mengering, maka pemakaian pelembab setelah menggunakan jeruk nipis pada wajah sangat dianjurkan. Jeruk nipis sangat efektif untuk memutihkan kulit karena bisa memudarkan bercak, bercak, vlek hitam dan bekas luka. Asam sitrat di dalam jeruk nipis membantu pengelupasan kulit lebih mudah sehingga selek kulit baru dapat tumbuh. Setelah menggunakan jeruk nipis, biarkan wajah selama beberapa menit. Mungkin Anda akan merasakan perasaan sedikit perih namun itu hanyalah efek dari asam sitrat yang sedang bekerja terhadap kulit, terutama di area pinggir hidung di mana terdapat komodo, namun hal itu disebabkan karena pori, pori di area tersebut lebih besar dan lebih sensitif. Care menghilangkan komodo dengan jeruk nipis adalah salah satu manfaatnya untuk kulit wajah. Jangan lupa untuk membersihkan wajah sebelum menggunakan jeruk nipis dan mengeringkannya dengan lembut. Jeruk nipis dapat dengan mudah mengelupas lapisan epidermal kulit, meningkatkan kecepatan pengelupasan dan penggantian lapisan kulit, membantu menghilangkan pigmentasi yang membuat kulit menjadi gelap, bercak, bercak dan bekas luka. Masker wajah madu dan jeruk nipis Care memutihkan wajah dengan madu dan jeruk nipis akan membuat Anda memiliki wajah yang putih dan bersih sesuai keinginan secara alami. Sebelumnya pastikan wajah Anda bersih dari berbagai kotoran yang menempel dan hindari bagian wajah yang terluka atau tergores. Care menggunakan masker jeruk nipis dan madu yaitu 1. Madu dan jeruk nipis Care membuat masker jeruk nipis dan madu yaitu Campur 2 sendok makan air perasan jeruk nipis dan 1 sendok makan madu. Gunakan ramuan di seluruh kulit wajah dan pijat perlahan selama beberapa menit. Biarkan mengering dan cuci bersih dengan air hangat, lalu bilas lagi dengan air dingin. Anda bisa menambahkan 1 sendok teh minyak zaitun atau susu dan yogurt. Sebelumnya ada pula care mencerahkan wajah dengan jeruk nipis dan care memutihkan wajah dengan jeruk nipis dan tomat. 2. Madu, jeruk nipis dan minyak esensial Gabungkan jumlah air perasan jeruk nipis dan madu yang sama takarannya. Aduk sampai rata dan tambahkan minyak esensial pilihan Anda. Cuci bersih dengan air hangat, lanjutkan dengan air dingin dan keringkan. 3. Madu, jeruk nipis dan putih telur Beberapa manfaat dari putih telur adalah sebagai care mengencangkan wajah dengan putih telur, care menghilangkan kerutan di wajah dengan putih telur, dan care menghilangkan komodo dengan putih telur ayam. Siapkan 1 putih telur, setengah sendok makan madu, dan 1 sendok teh jeruk nipis. Kocok putih telur sampai berbusa, tambah perasan air jeruk nipis. Tambahkan madu dan aduk sampai rata. Orleskan masker ke wajah dan diamkan kurang lebih 15 menit. Bersihkan wajah dengan air hangat dan lanjutkan dengan air dingin. 4. Madu, jeruk nipis dan gula Care membuat skrup alami dan care menghilangkan belang di muka bisa dilakukan dengan gula. Siapkan 1 sendok makan gula merah atau putih, 1.4 sendok teh air perasan lemon, dan 1 sendok teh madu. Orleskan skrup pada kulit wajah dengan ujung jari dan gerakan melingkar. Biarkan beberapa menit sampai agak mengering. Cuci wajah dengan air hangat dan keringkan perlahan. 5. Madu, jeruk nipis, garam laut dan gula. Manfaat cuci muka dengan air garam dan care menghilangkan wajah berminyak dengan air garam bisa didapatkan dengan menggunakan masker ini. Namun ada bahaya air garam untuk wajah apabila tidak digunakan dengan hati-hati. Siapkan 2 sendok makan madu, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh garam laut mati dan 1.4 sendok teh air perasan lemon. Tambahkan sedikit daging buah lemon ke dalam ramuan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Orleskan ke wajah dan biarkan mengering, lalu ilas. Bagaimana madu memutihkan kulit? Beberapa fakta mengenai karakteristik madu dapat memberikan gambaran bagaimana madu bisa berhasiat untuk memutihkan kulit wajah secara alami. Madu mengandung antibakteri yang dapat menenangkan radang pada kulit wajah, melindungi kulit dari iritasi dan kuman. Madu mengandung antioksidan yang kuat sehingga dapat menjadi care mencegah penuaan di ini. Madu membantu membuka pori, pori agar tidak tersumbat kotoran. Madu dapat melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari dan meningkatkan kemampuan kulit untuk beregenerasi. Manfaat alami madu yang melembabkan mampu mengembalikan kelembaban yang hilang pada kulit agar kulit tetap sehat, kenyal dan terhidasi. Madu mencerahkan kulit yang kusam dan rusak. Enzim yang ada di dalam madu akan mendorong kulit sehat dan membuat kulit bersinar alami. Manfaat lain madu untuk kulit. Tidak hanya memutihkan, madu juga mempunyai berbagai manfaat untuk kulit seperti berikut ini. Menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawat di kulit wajah membersihkan dan melembutkan kulit wajah madu dapat menjadi care mengecilkan pori, pori kulit wajah atau care mengecilkan pori, pori bekas jerawat dengan cepat sehingga tampak lebih halus. Mengurangi kemerahan yang timbul akibat jerawat dan mengatasi iritasi membersihkan sel kulit mati dan meremajakan kulit sehingga tampak cerah dan berahaya membuat kulit wajah menjadi lebih lembab. Meratakan warna kulit yang belang akibat sinar matahari membasmi bakteri dan kuman di kulit wajah yang merusak kulit wajah. Kera memutihkan wajah dengan madu dan jeruk nipis bisa Anda coba jika ingin memiliki kulit wajah yang putih dan mulus alami, namun ingatlah bahwa hasilnya tidak akan permanen sehingga Anda perlu terus melakukan perawatan secara teratur. Sebelumnya lakukan tes alergi lebih dulu untuk memastikan bahwa kulit Anda aman dari efek alergi terhadap jeruk nipis atau madu. Jangan mengespos kulit wajah di bawah sinar matahari langsung sesudah menggunakan masker madu dan jeruk nipis, karena kulit masih alam keadaan sensitif sehabis mengalami pengelupasan dengan asam sitrat.